Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati yang saya banggakan para orang tua wali murid yang sudah bersedia hadir di sini terima kasih dan yang saya banggakan juga para pengelola guru sekolah TK anak soleh Bekasi dan Makassar semoga kita semua sehat-sehat saja sehingga kita bisa memberikan pelayanan maksimal kepada anak didik di TK anak soleh Makassar dan Bekasi baik Ibu-ibu sekalian tadi saya sudah diperkenalkan sebagai ketua yayasan iting partadirja di Bekasi sebuah yayasan keluarga yang menaungi TK anak soleh dan stik tadi sudah juga disampaikan oleh Bisma ada satu perkenalan juga yang mau saya tambahkan bahwa mungkin Ibu-ibu bertanya ya ini siapa sih kok berani-beraninya ngomong di sini gitu ya siapa Ibu ini yang satu ini masa ketua yayasan aja ngomong pendidikan daring memangnya ketua yayasan ngerti nah baik Ibu-ibu saya adalah seorang nenek dari empat cucu loh kok nenek-nenek yang ada di sini gitu ya jadi cucu saya sudah empat dan Alhamdulillah Tuhan masih memberikan saya kesehatan di usia yang ke-66 tahun ini dan saya saya adalah orang yang selalu ingin berusaha memanfaatkan apa yang sudah diberikan Allah kepada saya nah salah satunya adalah ketika keluarga saya mempercayakan saya sebagai ketua yayasan iting partadirja itu artinya ada satu tugas dan tanggung jawab di sana bagi saya jadi walaupun saya seorang nenek Insya Allah saya masih bisa sharing itu sebabnya saya tidak berani waktu waktu teman-teman ini mengajak saya untuk menjadi narasumber yang sesinya adalah satu yang menurut saya apa ya terlalu serius arti apa ya sekalian kenapa karena kebetulan sehari-hari saya sebagai pengajar dan dari pengalaman saya selama mengajar saya melihat ada hal-hal yang sekiranya pantas saya sharing di sini karena saya melihat ada perbedaan yang besar ketika saya mengajar saya mengajar orang dewasa tetapi ketika saya mengamati pembelajaran selama ini DTK Anak Soleh Bekasi saya melihat ini adalah pembelajaran untuk anak-anak usia dini sesuatu yang menurut saya luar biasa kenapa anak ibu-ibu pasti tahu ya anak-anak usia dini itu adalah anak-anak yang secara alamiah masih memerlukan lingkungan untuk belajar karena lingkungan itu harus konsisten dengan pembelajaran di sekolah dan pembelajaran di rumah tetapi sayangnya pada masa pandemi ini terjadi ketidakseimbangan kita belajar daring artinya ada satu titik yang menurun yaitu sosialisasi sosialisasi langsung jadi artinya ini yang harus kita upayakan untuk terus kita pertahankan selama masa pandemi ini ya Nah ibu-ibu sekalian jadi sekali lagi saya ingin sharing berbagi dengan ibu-ibu bagaimana kita mendampingi anak karena kebetulan dari pengalaman saya juga ada dua cucu yang sering berada di rumah sering saya dampingi dalam proses belajarnya dan Alhamdulillah dari situ juga saya banyak belajar itu saja yang ingin saya sampaikan tambahan perkenalan saya Insya Allah ini cukup membuat ibu-ibu percaya kepada saya Bagaimana ibu-ibu cukup percaya kepada saya pengalamannya lebih banyak ya Insya Allah baik baik ibu-ibu perkenankan saya untuk sharing screen nah ibu-ibu jadi kalau saya sharing di sini adalah sharing yang sangat spesifik yaitu serba-serba pandemi pendampingan anak selama proses pembelajaran daring dari rumah saat pandemi Covid-19 mungkin kalau metode ini dipakai nanti pada saat normal isi daripada ini akan berbeda lagi karena kita sangat khusus saat ini adalah saat pandemi Covid-19 jadi artinya kita dihadapkan pada satu keadaan dimana kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini sebagaimana kita tahu situasi pandemi ini melanda seluruh dunia tidak hanya kita saja di Indonesia di Bekasi di Makassar tapi selalu hampir seluruh belahan dunia merasakan dampak dari pandemi Covid-19 jadi tujuan pendampingan di masa pandemi ini sangat spesifik hanya satu sebetulnya ya dalam situasi pandemi ini kita memindahkan situasi sekolah real yang sering kita yang selama ini kita jalani menjadi pembelajaran melalui online atau daring kita memindahkan ke sana jadi tujuan kita adalah satu-satunya adalah bagaimana kita mempertahankan semangat anak untuk tetap sekolah karena pasti situasinya berbeda dengan daring anak-anak tidak bisa ketemu dengan teman-temannya itu yang paling berat buat anak-anak apakah ibu-ibu mengalami ini ada yang mengalami ini banyak-banyak ada ya itu yang paling berat untuk anak karena anak alamiahnya adalah bermain bersama teman ketika sudah masuk usia sekolah bermain bersama keluarga menjadi nomor dua yang istimewa adalah bermain bersama teman itu yang tidak bisa kita laksanakan sekarang jadi semuanya harus media daring dan ini bisa membuat anak-anak bosan atau anak-anak kurang berminat nah tugas kita adalah saat ini bagaimana mempertahankan semangat anak untuk tetap sekolah walaupun melalui media daring itu tujuannya ya nah dengan di dengan adanya media daring ternyata kita semua sebagai orang tua ada yang bisa dan ada yang tidak bisa menerima ini ya jadi muncullah di media sosial kalau ibu-ibu sering baca ya sering lihat-lihat keluhan-keluhan dari orang tua yang mendampingi anak ketika melakukan pembelajaran online tidak hanya pada anak usia dini pada anak-anak yang lebih besar pun keluhan-keluhan ini terjadi ya karena apa nah kita dengarkan sedikit ya apa saja sih keluhan orang tua ini selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Jadi alat bantu anak sekolah. Jadi kita sebagai orang tua, kalau dulu kita cuek, kita hanya pinter bilang, waduh anak saya kok main gadget terus ya. Waduh anak saya kok dikit-dikit main game. Nah sekarang kita tidak bisa seperti itu. Karena alat itu kita butuhkan untuk membantu anak belajar. Jadi mau tidak mau, kita juga harus belajar gadget ini fungsinya apa saja. Jangan sampai anak memakai gadget itu lalu menggunakan fungsi-fungsi yang tidak diperkenankan untuk anak usia dini. Jadi ibu-ibu jangan pernah takut untuk mencoba. Ini adalah tips real dari saya, karena saya baru belajar komputer itu usia 40 tahun. Dulu belum ada komputer zaman saya. Saya baru belajar komputer usia 40 tahun. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Itu saja tips hari saya untuk masalah ini yang satu. Kemudian pahami materi yang akan diajarkan. Jadi kalau misalnya sudah ada pengumuman di WhatsApp group bahwa besok kita ada pembelajaran daring dengan materi misalnya sentra bahan alam atau sentra persiapan atau membuat jurnerang. Ibu-ibu harus paham betul apa itu sentra bahan alam, apa itu sentra, dan apa saja bahan yang dibutuhkan kita siapkan di rumah. Kemudian siapkan meja dan kursi untuk anak belajar serta tempat orang tua mendampingi. Nah, kadang-kadang kita ada lagi di sepasalah ini. Jadi kalau ibu-ibu nanti menyediakan tempat itu harus melihat posisi duduk ibu nanti harus di mana yang tidak mengganggu anak. Yang tidak juga mengganggu pemirsa. Karena yang belajar ini sekan anak. Jadi yang harus lebih terlihat banyak adalah anak. Bukan kita sebagai orang tua. Bukan berarti kita tidak boleh ikut tampil. Kelihatan sedikit-sedikit boleh. Terutama ketika sedang mendampingi anak. Memberitahu sesuatu pada anak. Persiapkan anak untuk belajar daring. Ini yang paling penting. Yaitu memberikan pemahaman dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti oleh anak. Kenapa sekarang ini kita harus belajar melalui media online. Orang dewasa saja banyak yang sulit untuk menerima. Mungkin anak-anak awalnya sulit. Tetapi percayalah bahwa anak-anak mempunyai kemampuan proses penyesuaian diri yang mungkin lebih cepat daripada orang tua. Kenapa? Kalau orang tua kan banyak berpikir. Tapi kalau anak-anak kan asal kita memberitahu dengan bahasa yang mereka mudah mengerti. Insya Allah penyesuaian diri mereka tidak terlalu lama. Tadi kita sudah lihat ya. Ananda yang perform tadi. Sudah tampil dengan percaya diri dan sebagainya. Itu adalah proses pembelajaran daring yang dilakukannya. Yang membuat dia percaya diri. Kemudian jangan lupa dalam situasi pandemi ini jaga kesehatan anak. Karena belajar daring itu juga harus ada ekstra tenaga. Jadi secara umum kesehatan anak harus kita perhatikan. Jangan sampai anak-anak itu merasa lelah, terlalu lelah. Atau ada hal-hal yang bisa mengganggu kesehatannya. Bekerja sama dengan anggota keluarga lain. Mendampingi anak itu bukan tugas seorang ibu saja. Tapi tugas ayah juga. Tugas kakak juga. Kalau punya kakak. Tugas tante atau om. Tugas nenek. Intinya tugas orang-orang yang ada di rumah itu diharapkan mensupport anak belajar secara daring. Kadang-kadang ada satu situasi ibu tidak bisa mendampingi. Maka kita bisa minta ayahnya atau kakaknya untuk mendampingi. Jadi beban ini tidak hanya ada di pundak ibu. Dan ini akan mengajarkan kepada kita untuk membangun kerjasama dengan anggota keluarga. Dan yang terakhir, sediakan jaringan internet yang stabil. Tadi ada keluhan. Kuatannya mahal. Ini adalah konsekuensi logis dari situasi yang kita hadapi sekarang. Dan untuk daerah-daerah tertentu bahkan jaringan internet itu pun sulit dicari. Tapi ini mau tidak mau harus kita sediakan. Dan mungkin secara budgeting mungkin akan menaikkan anggaran rumah tangga kita. Tetapi ketika kita berpikir masalah manfaatnya bahwa anak kita harus tetap sekolah. Hal ini menjadi bisa kita pertimbangkan untuk tetap menjediakan layanan jaringan dengan jaringan yang stabil. Persiapan apa lagi yang harus dilakukan? Pilih gadget atau gawari yang akan dipakai. Sekarang ini tersedia di pasaran macam-macam gadget. Ada HP. Kemudian yang layarnya lebih besar ada tab. Kemudian ada lagi laptop. Ada lagi PC. Pilih mana yang mau bapak ibu pakai. Mana yang bunda, ayah bunda mau pakai. Dan pelajari masing-masing gawai itu seperti apa cara kerjanya. HP menjadi pilihan yang populer. Tetapi kita harus tahu persis bahwa setiap handphone mempunyai fungsi yang lebih kurang sama tetapi dari segi tampilan mungkin akan berbeda. Nah, untuk belajar daring yang disarankan gunakan HP yang bisa diletakkan dan lakukan dengan HP yang dimiringkan atau landscape. Jadi, HP itu sebaiknya tidak berdiri tetapi landscape seperti ini. Kenapa? Karena bidang ini memuat akan lebih besar view atau tampilan yang ada nanti kepada orang lain atau guru. Jadi, intinya pelajari, kenali cara kerja semua gawai yang kita pilih. Jadi, konsekuensinya kita betul-betul harus tahu ketika kita memakai HP, HP ini fungsinya apa saja. Ketika saya pakai daring, apa yang akan tampil di HP itu dan apa yang perlu saya kuasai supaya anak merasa nyaman belajar. Tujuannya itu. Jadi, pelajari dan pelajari cara kerja gawai yang akan digunakan. Kemudian, persiapkan ruang belajar anak. Ini bukan berarti kita menyiapkan ruang khusus, ruang bisa seadanya yang ada di rumah. Tetapi yang penting, pilih lokasi yang nyaman untuk anak belajar. Rumah kita mungkin tidak besar, tetapi ada kok dinding yang kosong. Nah, mungkin satu saat akan ada pembelajaran mengenal alam. Apakah kita lebih baik membawa HP itu keluar? Seperti misalnya, kita ingin menunjukkan jenis-jenis tanaman. Mungkin kita memilih di luar, di dekat tanaman dan sebagainya. Tapi intinya, bahwa lokasi ini harus memberikan kenyamanan untuk anak belajar. Dan jika kita menggunakan ruangan, maka ruangan itu harus bersih, ibu-ibu. Bersihkan dari kotoran dan debu. Kenapa? Karena anak sambil belajar, mungkin tangannya tidak bisa diem. Pegang sana, pegang sini. Kalau berdebu dan kotor, itu sangat tidak baik untuk kesehatan untuk anak. Kemudian, sediakan meja kursi, tempat orang tua dan anak belajar. Hindarkan anak-anak dari hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasinya. Apa saja misalnya? Apa saja misalnya yang bisa mengganggu konsentrasi anak belajar? Coba kita lihat di sini. Yang pertama, mainan. Mainan mungkin ada mainan favorit anak. Makanan yang membutuhkan makanan besar, bukan makanan kecil. Karena ini membutuhkan anak beberapa waktu konsentrasi pada makanan ini. Jadi, sebelum belajar daring, sebaiknya anak sarapan dulu. Televisi. Matikan. Televisi. Buku cerita. Mungkin anak sedang membaca satu buku cerita, belum selesai, dia ingin membawa pada saat daring. Sebaiknya katakan kepada anak bahwa, nak, nanti bacanya setelah pelajaran selesai. Seperti itu. Nanti kita baca ya. Nanti bunda juga akan membantu kamu memahami buku cerita ini. Jadi, setelah selesai. Ada lagi? Ibu-ibu, saya ingin tanya sama ibu-ibu yang bisa mengganggu konsentrasi anak apa lagi? Silahkan dibuka mic-nya. Ada yang punya pengalaman, apa sih ternyata yang bisa mengganggu konsentrasi anak? Apa sih, Bapak? Saudaranya dan adiknya. Itu perlunya kerjasama dengan semua orang yang ada di rumah. Nah, ketika si kakak atau si adik sedang belajar, ya terpaksa ada yang menjaga adik atau kakaknya. Mungkin bisa seperti itu. Ada lagi satu lagi? Kebetulan tidak ada, ibu. Oh, kebetulan tidak ada. Itu kesempatan bertiga. Oh, cuma bertiga. Baik. Itu berarti kesempatan ibu untuk bagaimana memanage atau mengelola anak-anak. Iya, benar. Itu kesempatan ibu. Gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Mungkin anak yang lebih kecil jadi mulai lebih familiar ketika anaknya sekolah. Iya kan, Bu? Tapi intinya jangan sampai anak itu menjadi kecil hati ketika disingkirkan atau ketika kakaknya belajar, seolah-olah ini kok kakaknya terus yang dapat prioritas. Jadi ibu harus pandai-pandai. Untuk si adik mungkin boleh dia pegang mainan. Tapi mainan ini tidak mengganggu si kakak. Kadang-kadang ada loh ibu yang satu lagi mengganggu. Anak punya binatang peliharaan. Saya pernah melihat kelas seperti ini. Kucingnya itu selalu mengganggu dia belajar. Jadi si anak lebih senang bermain dengan kucingnya daripada belajar. Jadi hal-hal seperti ini yang bisa mengganggu konsentrasi mudah-mudahan ibu-ibu dengan bijak bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyinggung perasaan anak. Tetapi menghindarkan mereka dari hal-hal yang bisa mengganggu. Itu ya ibu-ibu ya. Bukan berarti tidak boleh baca buku cerita. Bukan berarti tidak boleh punya binatang peliharaan. Bukan berarti tidak boleh makan besar. Bukan berarti tidak boleh punya mainan. Tetapi sebaiknya ketika belajar ini jangan sampai mengganggu konsentrasi anak. Saat pelaksanaan, bangunkan anak lebih kurang satu jam sebelum belajar. Lakukan persiapan layaknya seperti sedang sekolah biasa. Gini ibu-ibu ya. Kadang ada yang menganggap gini. Ini kan belajar dari rumah. Kita lebih santai. Sebaiknya tidak demikian ibu. Kenapa? Karena anak-anak tetap harus diajarkan disiplin. Disiplin itu jangan sampai menjadi hancur gara-gara anak belajar daring. Jadi bangunkan anak seperti layaknya kalau mau sekolah. Mandikan, beri sarapan, berpakaian rapi, bahkan mungkin pakai seragam. Hari-hari sekolah pakai seragam, diminta anak itu pakai seragam. Supaya dia tidak lupa dengan seragamnya. Dan secara psikologis ini akan membuat dia merasa seperti sekolah. Nah, bangunkan anak, ayo bangun. Lakukan misalnya sholat subuh dan sebagainya, dan sebagainya. Mandikan. Jangan lupa, mandi. Nah, mandi ini penting. Jangan anak itu kemudian belajar dibiarkan tidak mandi. Kan kita tahu ya bahwa mandi itu akan menyegarkan. Jadi, sarankan anak untuk mandi, dimandikan kalau memang masih dimandikan gitu ya. Kalau anak KB mungkin masih dimandikan. Tapi intinya, kesegaran dari air itu diperlukan. Untuk supaya anak lebih segar dan mau mengikuti dengan lebih baik. Awalnya mungkin dia rewel. Aku tidak mau mandi, Mama. Kan di rumah. Nah, kalau ini dibawa kepada situasi belajar, maka situasi uring-uringan itu tidak akan selesai. Coba sekarang kalau ada anak yang seperti itu, mandi tetap. Lalu berpakaian yang lengkap. Beri dia sarapan yang cukup. Kemudian siapkan minuman dan makanan kecil seperti dia sedang pergi sekolah. Jadi, kalau makanan besar, jangan. Karena dia akan mengganggu ketika dia makan. Tapi kalau makanan kecil dan minum, boleh. Insya Allah kalau nanti kita sudah menata ulang pembelajaran secara online, nanti akan diberlakukan benar-benar seperti di sekolah. Akan ada jam masuk, jam istirahat, jam pulang. Karena memang para penggagas virtual meeting atau virtual class ini berusaha untuk memindahkan situasi yang real kepada alat ini. Jadi, jadwal itu bisa dibuat persis seperti kita sekolah. Bahkan anak-anak bisa masuk kelas sendiri nantinya di virtual ini. Ada kelas A, kelas B, kelas C, dan sebagainya. Dia masuk, nanti ibu guru masuk, mengajar, ada jam istirahat. Karena itu walaupun di rumah, siapkan minum dan makanan kecil yang boleh dibawa ke sekolah. Jadi, bukan makanan besar. Kemudian, duduk di posisi yang sudah disediakan. Saya tahu bahwa anak usia dini itu kadang-kadang sulit untuk duduk di suatu tempat dalam jangka waktu lama. Kenapa? Karena memang alamiahnya mereka masih seperti itu. Tapi disinilah kita punya kesempatan untuk anak belajar disiplin. Termasuk disiplin jam mulai belajar. Contoh yang paling pas itu dari orang tua dan dari guru. Dari orang tua yang pertama. Karena tempat belajar anak pertama adalah rumah dengan orang tua sebagai guru. Jadi, ibu-ibu sebelum mempersiapkan anak, ibu dulu yang harus siap. Konsekuensinya apa? Harus bangun lebih pagi. Menyediakan sarapan buat seluruh keluarga dan sebagainya. Nah, ini harus ibu lakukan. Ibu harus siap dulu baru anak. Karena anak itu masih dalam proses peniruan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, terutama orang tua. Kalau kita bisa disiplin, insya Allah anak-anak juga akan disiplin. Nah, nanti ketika anak-anak sudah masuk ke media daring, kebetulan teman-temannya masuknya tidak bareng. Tapi yang penting di situ sudah ada ibu guru di sana. Ibu guru akan mengajak anak-anak berbicara, mengobrol dan sebagainya. Supaya anak tidak berasa sedang nunggu. Nah, ketepatan waktu, kemudian cara-cara anak belajar ini sebetulnya adalah satu hal yang harus tetap diupayakan selama pembelajaran online. Kenapa? Karena di usia ini anak-anak itu adalah anak-anak yang akan menerima untuk jangka waktu lama. Anak yang dari kecil sudah disiplin, insya Allah sampai dewasa dia disiplin. Anak yang dari kecil sudah tertata, sudah percaya diri, insya Allah sampai besar dia akan percaya diri. Kecuali kalau ada hal-hal yang mengganggu. Tetapi biasanya untuk kembali, seperti apa yang sudah diajarkan masa ini, itu tidak terlalu sulit. Gunakan masa ini sebaik mungkin dan gunakan situasi pandemi ini secara bijak untuk tetap mendidik anak kita menjadi anak yang punya disiplin diri, punya kepercayaan diri, dan memperhatikan lingkungan. Nanti ini kita bahas memperhatikan lingkungan caranya bagaimana. Pada saat belajar daring, ada dua hal yang perlu diberitahu kepada anak usia dini. Kalau pada orang dewasa banyak ibu-ibu, tapi untuk anak usia dini cukup dua hal ini saja. Mengingatkan anak atau mengingatkan kembali cara menutup dan membuka mikrofon. Karena kadang-kadang guru meminta semua mikrofon itu ditutup. Nah, ajarkan ini kepada anak dan ini kita ingatkan. Nanti kalau diminta tutup mikrofonnya, mana yang harus kamu pencet? Itu diajarkan. Yang kedua adalah anak alamiahnya itu kan kalau ini spontan ya. Bu, saya mau ini. Bu, saya mau itu. Bu, guru. Nah, ingatkan anak untuk setiap mau berbicara atau bertanya itu mengangkat tangannya. Untuk anak, silakan saja kalau secara fisik dia tetap mengangkat tangan seperti ini. Karena itu adalah alamiah, spontanitas. Tetapi alangkah baiknya ibu juga mengajarkan alat yang ada di zoom. Zoom itu, zoom itu nanti bisa kita coba. Zoom itu ada yang namanya raise hand. Nah, ketika ibu yang mau bertanya, sebaiknya menggunakan feature ini atau feature chat. Oke, saya tutup dulu sharing screen-nya, kita percobaan ya. Oke, coba ibu-ibu. Coba ibu bertanya kepada saya melalui chat. Onggo, saya tunggu. Contohnya. Chat itu ada di bawah. Ibu bertanya kepada saya melalui chat. Silakan dicoba. Nah, Mama Fatih sudah raise hand. Mama Fatih sudah lakukan raise hand. Terima kasih, Mama Fatih. Nah, Bunda Sakif, bagaimana menghadapi anak yang tidak fokus? Nah, ini percobaan. Percobaan untuk kita. Jadi, itulah metode-metode yang kita bisa pakai untuk mengajukan pertanyaan. Dan ingatkan anak untuk mempunyai etika untuk bertanya. Melatih dia bahwa kalau bertanya harus tunjuk tangan dulu. Dan kalau ibu yang mau bertanya, silakan gunakan chat atau raise hand. Nah, terima kasih ibu-ibu untuk percobaannya. Dan untuk Bunda Sakif, bagaimana menghadapi anak yang tidak fokus? Ini nanti ibu Novi yang akan memberikan ini, ibu. Ibu Novi nanti akan sharing memberikan apa yang ibu tanyakan ini. Tapi sedikit yang bisa saya kampaikan. Kalau anak ibu tidak fokus, pertama harus ibu sadari, anak usia dini memang jangka waktu untuk fokusnya tidak panjang. Jadi, kita harus sering-sering mengingatkan ibu. Ketika lihat dia sudah mulai tidak fokus, kita ingatkan, kita ajak dia kembali ke proses belajarnya. Tidak fokus ini perilakunya juga macam-macam. Ada anak yang kelihatannya lihat, tapi tidak fokus. Ada yang anak-anak secara fisik lari sana, lari sini. Alamiahnya anak-anak usia dini memang begitu ibu. Justru di sini adalah kita ingin mengajarkan kepada dia untuk lebih fokus. Untuk lebih fokus, caranya sering-sering mengingatkan, sering-sering minta dia kembali ke situasi belajar. Menyampaikan pada saat situasi tidak sekolah, menyampaikan cerita-cerita tentang bagaimana dalam kelas kita harus berperilaku dan sebagainya. Itu jawaban singkat saya, Buya. Tapi nanti Ibu Novi burangkali akan lebih menyempurnakannya. Yang berikutnya, dalam pelaksanaan ini, seorang tua hendaknya menghindari hal-hal sebagai berikut. Ikut memberi komentar saat guru berbicara. Walaupun komentar ibu itu bagus, tapi tulis di dalam chat. Jangan secara langsung menyampaikan kepada guru pada saat itu. Jadi tulis di dalam chat. Nanti guru akan membaca semua chat yang didapatkan dari orang tua. Kemudian, jangan memarahi atau memberi komentar negatif terhadap pekerjaan anak. Memarahi atau memberi komentar negatif terhadap pekerjaan anak dapat berpengaruh pada apa, Ibu-Ibu? Coba, saya ingin Ibu-Ibu kita sharing. Memarahi atau memberi komentar negatif terhadap pekerjaan anak, pengaruhnya terhadap anak apa, Ibu? Silakan, siapa yang ingin sharing, menjawab. Tidak ada? Ya, siapa yang raizan ini? Mbak Mahfati dan Ibu Reni Pamungkas. Mungkin Mama Fatih dulu, silakan Mama Fatih. Oh, Mama Fatih masih di mute. Ibu Reni Pamungkas. Alhamdulillah, terima kasih. Mama Fatih, jadi mau memberikan masukan, saran? Mama Fatih, raise hand, tapi mic-nya tidak dibuka. Oke, baik. Saya lanjut ya. Terima kasih. Nah, kalau kita tadi sudah disampaikan ya. Anak jadi malu. Nah, dan malu itu, malu itu bagi seorang anak bisa saja menjadi pengalaman traumatis. Dia dipermalukan di depan orang banyak. Nah, pengalaman traumatis ini bisa terbawa sampai dia besar. Akhirnya anak jadi bukan anak yang aktif untuk berpartisipasi dalam sebuah kelas. Ya, lebih banyak menjadi anak yang pasif. Ya, terima kasih Ibu Reni untuk sharingnya. Ya, memang itu adanya. Jadi, sebaiknya kita tidak memarahi, tidak memberi komentar negatif terhadap pekerjaan anak. Oke. Lalu, kita juga tidak membantu anak secara berlebihan. Ya, sebagai orang tua, wajar kalau melihat anaknya tidak bisa itu pinginnya bantu saja. Karena kepingin anaknya, bagus prestasinya. Tetapi tidak bijak kalau kita membantunya secara berlebihan. Sedang-sedang saja. Membantu yang bagaimana yang sedang-sedang saja. Membantu yang menyemangati anak untuk melakukannya. Dengan memberi contoh, mungkin bisa. Tetapi dengan kita mengerjakan, sebaiknya jangan. Karena dengan membantu secara berlebihan, apa yang akan terjadi Ibu-Ibu? Sedikit-sedikit dibantu, diselesaikan oleh orang tuanya. Apa yang akan terjadi? Tunggu, silakan raise hand. Tidak mandiri Ibu. Tidak mandiri. Anak jadi keenakan. Jadi selalu minta orang tua yang mengerjakan. Akhirnya dia tidak mandiri. Betul sekali, Alhamdulillah. Nah, kalau begitu. Jadi bantulah sesuai dengan porsi kita sebagai pendamping. Yang terakhir, tidak bijaksana juga kita mengajukan komplain saat pembelajaran berlangsung. Jadi walaupun kita punya komplain yang cukup bagus, cukup signifikan, tapi sebaiknya itu dilakukan terutama kalau kepada guru atau kepada lembaga, kepada yayasan setelah sesi belajar selesai. Atau sekali lagi, ditulis di tempat chatting. Karena chat ini nanti akan dibaca oleh host dan mana-mana yang akan ditanggapi, langsung nanti setelah selesai pembelajaran akan ditanggapi. Jadi kalau ada komplain dan sebagainya, lakukan melalui metode chat. Atau kalau sangat urgent, masalahnya sangat besar, bisa meminta waktu untuk berbicara secara khusus dengan guru atau dengan siapapun di pihak sekolah. Apa yang harusnya dilakukan? Sebaiknya tidak secara terus-menerus meninggalkan anak belajar sendiri. Anak kita ini sekali lagi, ini khusus untuk anak usia dini. Anak-anak yang masih memerlukan pendampingan. Tetapi tadi seperti keluhan ibu ribet karena harus juga mikir dapur, konsentrasi pecah. Kita mungkin sekali-sekali bisa meninggalkan anak. Tapi jangan terus-menerus membiarkan anak sendirian ketika dia belum cukup percaya diri, ini akan mempengaruhi psikologisnya. Jadi tetap orang tua harus bisa mengatur waktunya. Kalau terpaksa harus keluar sedikit dari ruang belajar, itu paling tidak anak tetap dalam pandangan bunda, dalam pandangan ibu. Jangan sampai anak merasa ditinggalkan. Karena ketika dia sudah merasa ditinggalkan, akan terjadi kepanikan dalam dirinya yang dia sendiri tidak terasa. Hadirnya kita sebagai orang tua di situ, terutama adalah untuk membeli rasa nyaman kepada anak. Kenapa? Karena memang dia masih dalam tahap perkembangan untuk mencapai kemandiriannya, untuk mencapai kepercayaannya pada lingkungan, terutama guru, dan lain sebagainya. Itulah perlunya pendampingan. Kemudian, senyum sama anak. Jangan sampai tadi, karena kita merasa banyak pekerjaan, apa kita lupa senyum sama anak. Senyum itu penting ibu-ibu. Karena dengan senyum, anak tahu bahwa ibu siap untuk mendampingi, bukan untuk membantu. Senyum itu bisa memberi rasa nyaman kepada anak, terutama ketika dia melakukan hal-hal yang baik atau benar. Kita tidak perlu, aduh anakku pintar. Tidak, kalau ini daring, cukup kita tersenyum pada dia. Itu sudah melegakan, itu sudah menyamankan. Jadi jangan lupa tersenyum. Membantu anak ketika ada masalah teknis tadi, ketika anak tidak bisa mem-mute atau unmute, ketika anak merasa bahwa ada hal-hal yang kurang pas dari bahan yang dia punya, dan lain sebagainya. Cukup kita membantu sampai sejauh itu saja. Kemudian, belajar untuk bersabar. Ibu-ibu sekarang saya tanya, ibu-ibu di sini tingkat kesabarannya, kalau ada angka 5 sampai 10, tingkat kesabaran ibu-ibu itu ada di angka berapa? 5 itu yang tidak sabar, 10 itu yang sangat-sangat sabar. Ada 6, 7, 8, 9, 10. Coba, berapa tingkat kesabaran ibu? Ayo, ngaku saja. Manggo, siapa? Paling 7, bu. Alhamdulillah, sudah di atas 5 ya, bu. 7, kira-kira bagaimana? Apa ibu kadang-kadang masih suka tidak sabar atau bagaimana? Kadang masih suka tidak sabar gitu. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Kalau tipenya anak-anak saya gitu kan, kadang dia, kalau contohnya saat sentra seni gitu kan, bu. Kadang mau melem kertas gitu yang suka buru-buru, kertasnya tidak nempel gitu kan. Ya ampun, Rehan, ini loh lemnya kayak gini, dioles-oles gini, seperti itu. Gemes gitu loh, bu. Gemes. Jadi ibu suka masih merasa gemes ya, bu ya? Bagaimana cara menghilangkan gemes itu ya, bu ya? Kita masih terus belajar supaya angkanya perlahan tapi pasti bisa naik menjadi 8, 9, dan 10. Kesabaran itu sangat penting ibu-ibu ketika kita menjadi penjamping anak-anak kita belajar. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa bahwa kok saya nggak bisa-bisa ya, gitu. Harus tetap diupayakan, ibu-ibu. Harus tetap diupayakan supaya ibu-ibu lebih percaya diri karena tidak ada orang yang berhenti belajar. Jadi sampai kapapun, sampai belajar untuk bersabar, itu tetap kita lakukan. Bu, saya buka rahasia aja, bu. Kadang-kadang saya juga sudah setua ini masih tidak sabar, bu. Masih suka tidak sabar, gitu ya. Terutama menghadapi hal-hal yang mungkin menurut orang lain itu biasa, tapi menurut saya tidak biasa. Nah, tetap kita harus memelihara kesabaran kita, meningkatkannya. Nah, kenapa ini anak-anak kita, ibu-ibu. Anak-anak kita yang harus kita jaga psikologisnya supaya dia tidak merasa orang tuanya kok galak banget, gitu ya. Dan ini akan berpengaruh huruf pada perkembangan anak selanjutnya. Ya, mungkin ibu-ibu sudah tahu, sudah seling dapat parenting dari ibu Novi. Jadi, belajar-belajar untuk bersabar. Karena anak-anak kita memang usia dini, ibu, beda dengan anak yang sudah lebih besar. Kemudian, persiapan sudah, pelaksanaan sudah. Yang terakhir adalah umpan balik atau evaluasi. Ibu-ibu, ketika sudah selesai belajar, jangan lupa untuk tanyakan kepada anak. Bagaimana perasaan dia ketika mengikuti pelajaran tadi. Ada anak yang bilang, aku bosen. Loh, kenapa bosen? Soalnya tadi waktu latihan, aku tidak ditanya sama ibu guru. Nah, ini perhatian buat guru. Guru harus mampu memperhatikan semua anak. Jangan sampai di kelas ini ada anak yang merasa ditinggalkan. Atau tidak diberi perhatian. Tanyakan juga, tadi ada kesulitan enggak ya? Apa yang dia rasakan sebagai kesulitan? Dan apa yang dia rasakan sebagai hal-hal yang mendukung? Biasakan anak untuk mengutarakan pendapatnya. Sekali dua kali, mungkin anak belum bisa. Tapi kalau ini dilakukan terus-menerus, maka mungkin dalam perlahan tapi pasti anak akan mencapai satu kebiasaan yang positif. Yaitu apa? Kebiasaan untuk mengutarakan pendapatnya. Ini penting ibu-ibu. Jangan biarkan anak kita tidak bisa mengutarakan pendapatnya. Kenapa? Karena komunikasi itu kan alamiahnya manusia saling komunikasi, jadi saling memahami. Jadi biasakan dari kecil anak-anak itu untuk berpendapat. Caranya, salah satu caranya adalah ketika selesai belajar, nah tadi senang enggak? Senang ibu, apanya yang membuat kamu senang? Contohnya bagus ibu, tadi ibu guru bawa daun, apa ya? Bawa daun mangga. Aku jadi tahu daun mangga. Atau sebaliknya, aku enggak suka bu, susah yang tadi. Kenapa susah? Soalnya nyampur-nyampur bahan yang lengket, aku enggak suka. Nah, hal-hal seperti itu kita dengarkan dari anak. Dan ini pertama dari sisi anak akan menumbuhkan kebiasaan dia untuk mengutarakan pendapat. Dari sisi kita sebagai orang tua akan lebih memahami situasi anak. Akan lebih memahami apa yang dirasakan anak dan perilaku anak secara keseluruhan. Kemudian lakukan penggalian lebih dalam sampai sejauh mana anak dapat mengikuti pelajaran. Misalnya dengan cara mengulang pertanyaan yang diajukan oleh guru. Nah, makanya ketika mendampingi kita juga perlu menyimak apa saja yang tadi ditanyakan oleh guru. Ini bisa kita ulang ketika pelajaran telah selesai. Apakah anak menangkap atau tidak dari sini kelihatan. Jadi lakukan ini. Dan yang ketiga adalah jika ternyata anak tidak bisa mengikuti pelajaran, sampaikan kepada guru agar guru lebih memperhatikan. Dan sampaikan juga hasil dialog ibu dengan anak. Pada sisi mana dia mengalami kesulitan. Dan pada bagian mana dia merasa tidak bisa menangkap apa yang diberikan oleh ibu guru. Apa yang disampaikan oleh ibu guru. Jadi, setiap anak itu punya daya tangkap yang berbeda. Setiap anak itu punya pesat perhatian yang berbeda. Nah, hal-hal ini mungkin bisa menjadi hal-hal yang mengganggu proses belajar-mengajar. Tapi ini akan mudah kita atasi ketika kita sering berdialog dengan anak dan kita berusaha untuk mengurangi apa-apa yang membuat dia kesulitan. Jadi, umpan balik lakukan. Jangan menganggap pelajaran selesai, semua sudah selesai. Tapi, lakukan evaluasi. Nah, tadi kita sudah dengar keluhan-keluhan orang tua. Sekarang kita perlu juga dengar ada orang tua yang menganggap belajar dari ada manfaatnya kok? Katanya. Coba kita dengarkan ya. Pertama mengawasi proses belajar online ini, saya dapat memantau kemampuan dan perkembangan anak. Pembelajaran online ini sangat menyenangkan dan bisa menjadi bahan evaluasi juga bagi orang tua untuk mendampingi anak belajar sehari-hari nantinya. Untuk pembelajaran online selama dua minggu di rumah, saya merasa lebih dekat dengan anak saya dan kembali ke fitrahnya sebagai ibu. Serta harus sabar dalam memiming anak saya di rumah. Saya berterima kasih untuk Bu Yuyun yang telah memberikan tugas setiap harinya sehingga siswa bisa belajar rutin, tetap terbiasa belajar, dan menjaga keterlanturan. Sangatlah efektif karena saya dapat melihat langsung perkembangan anak saya selama belajar di rumah. Anak dapat lebih banyak waktu untuk berkumpul bersama keluarga dan dapat mendekatkan hubungan emosional antara orang tua dan anak. Serta anak dapat membangun rasa percaya diri, kemandirian, dan tanggung jawab terhadap kegiatan belajarnya selama di rumah. Sikmah yang saya dapatkan dari belajar online ini membuat saya lebih menghargai profesi seorang guru. Guru mempunyai kesabaran yang luar biasa menghadapi sifat dan perilaku anak didiknya yang berbeda-beda. Segi positif, anak semakin paham kalau di zaman modern seperti sekarang ini, segalanya serba online. Dulu anak saya tidak mengerti apa sih belajar online itu seperti apa belajar online itu. Tapi sekarang anak saya sudah paham. Menurut saya pembelajaran secara online, pertama anak lebih mengerti tentang aplikasi yang ada di HP agar anak bisa memahami pelajaran yang dikasih oleh bapak ibu guru dan bisa mengerti dan bisa melatih anak lebih percaya diri. Alhamdulillah sih kerja sama anak bisa juga selesai. Nah ibu-ibu sekalian, itu tadi beberapa pendapat dari para orang tua, apa manfaat belajar secara daring. Jadi di samping sisi negatif, ternyata pelajaran ini belajar secara daring juga ada sisi positifnya. Ada tadi orang tua loh yang bilang, kerja sama dengan anak bisa berhasil. Nah menumbuhkan perasaan kerja sama, menumbuhkan bagaimana kita bekerja sama dengan anak, dengan keluarga. Karena kita memang harus melibatkan semua orang. Jadi mau tidak mau semua harus merasa terlibat. Meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri anak. Dengan metode daring ini, anak diharapkan mampu mengatasi misalnya ada masalah-masalah kecil dalam pembelajaran. Maaf, maaf. Saya minum dulu ya. Nah, satu meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri anak. Tadi beberapa orang tua bilang, anak jadi percaya diri, anak jadi mampu, yang tadinya tidak tahu pembelajaran daring itu apa, sekarang jadi tahu. Meningkatkan kualitas hubungan keluarga. Sejauh harmonisasi atau kerjasama dengan keluarga bisa berjalan dengan baik. Ini bagus sekali. Karena dalam situasi normal mungkin ini tidak kita dapatkan. Kalau dalam situasi normal kita tidak berada dalam satu rumah. Bapak pergi, ibu pergi, anak ke sekolah, kakak pergi, baru kumpul mungkin sore hari. Waktunya sedikit, mungkin tidak begitu intens. Tapi dengan sekarang kita ada di rumah semuanya, kita bisa belajar saling mengenali antara satu dengan lainnya. Dan ini bisa meningkatkan kualitas hubungan antar anggota keluarga. Misalnya anak yang tadi tidak pernah bicara, jadi mau bicara. Misalnya kakak adik yang tadinya selalu bertentangan, bisa jadi kompak. Begitu juga ibu yang tadinya sangat tidak sabaran, tapi sekarang sudah berlatih bagaimana untuk menjadi lebih sabar. Dari sisi orang tua, dengan metode daring ini, dengan sering mendampingi, orang tua juga jadi lebih kenal siapa anaknya. Biasanya ibu-ibu kalau habis selesai tahun ajaran, diakhiri dengan pembagian rapot. Dalam pembagian rapot itu, ibu-ibu diberitahu oleh ibu guru. Anak ibu itu di kelas begini, begini, begini. Anak ibu itu bla 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 bla. Tapi di sini ibu bisa melihat langsung perilaku anak. Bisa melihat langsung. Misalnya begini, ketika ibu diberitahu bahwa aduh mohon maaf bunda, di rumah bunda harus banyak membantu ananda. Karena di kelas ananda sering tertinggal. Nah ini sebetulnya indikasi dari anak yang daya tangkapnya tidak cepat. Disampaikan oleh guru. Mungkin ibu tidak percaya. Tapi pada kesempatan ini, ibu justru jadi orang pertama yang akan melihat ini. Ibu-ibu, ayah, bunda, bisa jadi orang pertama yang melihat perilaku anak. Baik yang positif maupun yang negatif. Kemudian juga meningkatkan pemahaman bagaimana prestasi anak kita. Dengan mengikuti online ini, anak-anak tetap dituntut untuk berprestasi. Apakah dia bisa mencapainya atau tidak, bisa langsung kelihatan, bu. Karena ibu mendampingi terus. Tadi sudah nih, meningkatkan kesabaran. Meningkatkan kualitas komunikasi. Sering-sering minta feedback. Meningkatkan pemahaman tugas guru. Nah, ibu-ibu guru yang ada di sini. Mari, mari kita bangun metode pembelajaran online ini dengan lebih baik. Kenapa? Karena ternyata mereka mengapresiasi kerja guru. Jangan sampai kerja guru itu menurun ketika harus belajar secara daring. Oke, delapan. Saya ingin masukkan dari ibu-ibu. Meningkatkan apa ini? Belum saya tulis karena saya sengaja. Saya minta masukkan dari ibu-ibu. Meningkatkan apa yuk? Satu saja poin. Dari ibu guru boleh kok. Tidak ada yang mau tambah poin delapan apa? Ya, Mbak Burenny, silakan. Ya, Bu. Mungkin jadi Ibunya harus lebih kreatif ya, Bu. Nah, betul sekali. Meningkatkan kreatif ini jawabannya pas, betul, Bu. Terima kasih, Bu Renny. Coba contohnya kreatifnya seperti apa? Pada saat anak mulai bosan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di sekolah, Nah, betul sekali untuk anak saya lebih suka mencoba hal-hal yang baru, berkreatif. Nah, kalau misalnya membuat sesuatu yang dia bisa lakukan, dia akan sangat tertarik untuk belajar lebih lanjut. Jadi, setiap hari harus ada hal-hal baru yang saya ajarkan, jadi saya harus mencari materi-materi untuk memberitahu kepada anak terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin menyenangkan untuk anak. Ya, karena anak saya kadang sempat kebosan, Bu. Sama sama ibu-ibu yang tadi ya. Katanya anak sempat kebosan katanya. Terima kasih, Bu Renny. Jadi, memang orang tua harus kreatif. Karena anak selesai pembelajaran daring, dia masih ada hal yang lainnya. Nah, jadi kreatifnya di sini memang harus kita kembangkan, supaya anak-anak tidak bosan. Baik, ibu-ibu, tips yang terakhir. Pertama, sudah kita ingat tadi, bersiapkan diri sebaik mungkin, stop komplain, jangan mengeluh. Yang kedua, jalin komunikasi dengan baik kepada pihak sekolah, misalnya melalui guru atau komite. Oke, kerjasama orang tua dan guru akan membantu meningkatkan kualitas pelajaran dan pengajaran yang diberikan. Tingkatkan fungsi rumah sebagai tempat anak belajar. Nah, supaya kita bisa meningkatkan fungsi rumah sebagai tempat anak belajar, kita harus mencari kreatifitas kita dituntut di sini, mencari keterampilan baru yang dapat dipelajari anak. Kita tidak bisa semata-mata mengandalkan apa yang diberikan oleh guru. Tadi, Bu Rani sudah bilang, itu betul sekali, Bu. Kita harus kreatif. Jadi, jangan biarkan anak itu dalam tanda petik, menganggur setelah belajar dari. Pastikan anak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan, supaya anak belajarnya nyaman. Tidak sudah online, lalu baru cari-cari bahan. Tapi siapkan di awal. Beri kesempatan anak mengerjakan tugasnya sendiri. Orang dewasa hanya mendampingi. Minta anak mengulang apa yang dipelajarnya dengan gaya bahasanya sendiri. Dengan metode apa? Ya bercerita, ngobrol, biarkan anak itu ngomong bla 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 bla, Improvisasi, apa yang sudah dia tangkap. Ibu nilai, apakah dia bisa menangkap dengan baik atau tidak. Ada tujuh tips yang bisa saya berikan hasil dari pengalaman saya. Ini adalah sharing, Ibu-ibu. Dan mudah-mudahan Ibu masih bisa menambahkan sederet daftar panjang yang berguna. Baik, Ibu-ibu sekalian. Itulah presentasi saya. Dan mudah-mudahan apa yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk Ibu-ibu sekalian. Mungkin nanti akan ada sesi tanya jawab. Silakan nanti Ibu bisa bertanya pada saya dan Ibu Novi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.